Polde Jatim mengamankan 33.000 ekor lebih benih lobster yang hendak diselundupkan ke luar negeri. Bersama bukit tersebut, petugas ditreskrim sus Polde Jatim juga menangkap 19 tersangka. Modus operandi para pelaku penyelundupan ini dilakukan dengan cara membeli benih benur dari nelayan dan pengepul di kawasan pantai seperti Trenggalek, Banyuwangi, dan Malang. Setelah terkumpul benih lobster ini, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik beroksigen dan dikemas dalam kardus teropom. Kardus berisi benih lobster ini lalu dikirim ke pemesan di daerah Pasuruan dan Banyuwangi. Permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap lobster membuat harga jualnya pun melambung tinggi. Satu benih lobster dihargai 20.000 rupiah, sedangkan untuk lobster besar dihargai 200.000 rupiah per ekornya. Tingginya harga jual ini membuat para pelaku penyelundupan tergiur mengirim lobster ke luar negeri, seperti negara Cina dan Singapura. Dan akan kita kejar pelaku-pelaku yang menyuruh melakukan bandar, besarnya akan mencobakan kita. Ini mungkin operator-operator yang mau bikin ke Jakarta, dari Jakarta baru dikirimkan ke bandar. Ancaman hukuman dari larang ini adalah 8 tahun. 8 tahun dengan denda 1 miliar setengah. Benih lobster senilai hampir 10 miliar ini. Seharusnya tidak boleh diperjual belikan karena ukurannya masih terlalu kecil. Dalam kasus ini, para pelaku penyelundupan dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Bagus Setiawan, melaporkan.